Pertanyaan yang bagus Pertanyaannya sebenarnya sederhana Mungkin bisa ditanyakan ke Kudz Bima Sumber pemain yang kita dapatkan Yang dimiliki oleh Kudz Bima ini Berasal dari mana saja Ya kalau kita punya EPA, berapa banyak sumber pemain Yang ada di timnas U17 sekarang ini berasal dari EPA Elite, Pro Akademi, yang katanya elite dan Profesional Ya berapa banyak Kemudian dari mana lagi, ada dari Suratin Yang sekarang kita sedang jalan juga Di Jawa Timur kami sedang Deltra sedang mengikuti juga U17 itu Berapa banyak pemain-pemain dari Suratin Di luar itu ada gak sumber-sumber pemain lagi Kompetisi Tidak ada jalan lain Bagi sebuah negara, bagi federasi Untuk memberikan ruang Bagi pemain-pemain berbakat Pemain-pemain potensial Yang berasal dari Aceh sampai Papua Selain kompetisi Ada gak pertanyaannya Kompetisinya? Ada kompetisi itu Suratin ada EPA ada Tapi pertanyaannya sekarang Kualitas Kompetisi kita seperti apa sekarang ini? Kualitas kompetisi Suratin kita seperti apa? Kualitas EPA kita seperti apa? Kemudian pemain-pemain terbaik yang ada di Suratin Di EPA itu dikemanakan Apakah ada Sekarang ini Pemain-pemain tempat Untuk menampung pemain-pemain potensial Yang terlihat di Suratin Di EPA Kita pernah punya Diklat Yang melahirkan begitu banyak pemain-pemain hebat Diklat Ragunan Diklat Salatiga Diklat Ujung Pandang Diklat Medan Diklat Palembang Banyak sekali sumber-sumber pemain di situ Nah sekarang pertanyaan saya Pemain-pemain yang ada sekarang ini Dikumpulkan di mana? Di Diklat-Diklat K Atau di PPLPK Atau di PPOP Atau di Ragunan? Saya gak tau Ragunan itu masih Masih berfungsi gak? Sebagai tempat Kawah Candra di mukanya Pemain-pemain sepak bola hebat Di Indonesia Ragunan Sudah melahirkan Begitu banyak pemain-pemain potensial di situ Nah sekarang apakah Ragunan masih seperti Ragunan yang dulu Diklat Salatiga masih seperti Diklat Salatiga yang dulu Nah nanti mungkin boleh teman-teman lah Melakukan riset kembali itu Nah Saya Sekarang sedang ikut APRO ya APRO salah satu tugas saya Tesis Tapi bukan mau jadi dokter Di APRO Saya mengatakannya Saya mau jadi pelatih Bukan mau jadi dokter Jadi kalau mau buat tesis Buat makalah lah ya Tapi saya melakukan riset Saya mau melakukan wawancara Dengan semua pelatih Juara-juara EPA tahun lalu Ya Saya wawancara Kurt Hartono Saya wawancara Kurt Asep Dari Persib Saya wawancara Kurt Heriansah Dewa United U14 juara U16 Persib U18 Itu juaranya Bayangkara Saya tanyakan ke Kurt Hartono Setelah Bayangkara itu juara Pemain-pemain Bayangkara U18 itu sekarang kemana? Bubar lagi Bubarnya itu Ya karena mereka Mereka Melakukan seleksi kan itu Melakukan seleksi Nah Apakah dengan cara-cara seperti ini Kita akan Membangun sepak bola usia muda kita Kedepannya Apakah dengan cara-cara seleksi kilat kemarin Termasuk juga seleksi yang dilakukan oleh Kurt Bima dan teman-teman ya Ketika seleksi di 12 Berapa kota? 12 kota 12 kota Ya 12 kota Pertanyaannya berikut Pertanyaan selanjutnya dari Yang ada sekarang ini Ada berapa pemain yang didapatkan dari seleksi 12 kota kemarin? Dengan standar yang begitu tinggi itu Nah ini yang Yang Perlu menjadi Perhatian dari PSSI Mumpung ini sekarang Piala Dunia U17 Ada di Indonesia Ini jangan hanya Hanya untuk Menjadi tempat hiburan semata Hanya untuk menjadi bangga-banggaan saja Harusnya ini Ini banyak hal yang bisa diambil Banyak hal yang bisa Dilakukan Terutama oleh PSSI Tanpa Melihat Apapun hasil yang akan dicapai oleh Kurt Bima nanti Ya Kalau mereka Sukses Itu udah biasa lah Sukses dipuji di mana-mana itu udah biasa di Indonesia Ya Yang gak biasa itu kan ketika gagal Belajar dari kegagalan itu Ini yang gak pernah Gak biasa ini Ya Bahkan teman-teman saya pelatih Liga 1 Kalah dua kali langsung keluar Ya Nah banyak Pelajaran penting apa saja yang didapatkan oleh PSSI ketika menjadi tuan rumah U17 ini Banyak Banyak sekali Saya saja Sebagai pelatih Saya masih belajar Masih memonitor semua Trend sepak bola usia muda di Di seluruh belahan bumi sekarang ini Dari semua benua Hadir di Indonesia ini Ya Mau lihat sepak bola mana Mau lihat sepak bola Mali Mau lihat sepak bola Asia, Eropa Semua bisa Nah kita tinggal mengukur nanti Level sepak bola kita Itu ada di mana Kalau hasil satu-satu kemarin Oke itu hasil yang bagus Tapi kalau untuk mengukur level Bahwa kita sudah sama dengan Ecuador Salah besar itu Ya Kalau hasil ya satu-satu Tapi ketika kita baca statistik Nah ini yang jangan sampai Kita tertipu sama hasil saja Ya Oh hasil satu-satu Bagus main Enggak Statistik itu menjelaskan Bagaimana penampilan kita Ya Lawan Ecuador kita terlalu banyak Masih kehilangan bola di area sendiri Ya kita juga Belum mampu secara optimal Untuk merebut bola Di area lawan Padahal tuntutan sepak bola sekarang Kalau kita mau jadi Tampil lebih agresif Seberapa kuat kita Bisa rebut bola di area Di area lawan Nah ini catatan-catatan ini Yang Yang Bisa menjadi Bahan Modal kita Modal PSSI nanti Untuk membuat Mendesain Program Sepak bola Usia muda kita Apakah nanti Vilanesianya Mungkin di Perbaharui lagi Mengikuti tren Sepak bola Usia 17 Dengan mengambil Referensi tim-tim Yang tampil disini Ada banyak tim yang bagus Ada banyak kejutan-kejutan Kemarin Bagaimana Brazil Mengalahkan Eh bagaimana Iran Bisa mengalahkan Brazil Setelah tertinggal 2-0 Padahal 2018 Bagas Bagus itu Menang lawan Iran Di Kuala Lumpur Piala Asia Ya kami buat Statistik yang bagus Juga disitu Nah ini Tentu Kalau Semua momen-momen penting Semua momen-momen Hebat yang terjadi Di seluruh pertandingan Di grup manapun PSSI Hanya melihat Ini hanya sebagai Sebuah pertandingan saja Tanpa melakukan Apa namanya Ya mungkin semacam riset Semacam Kelompok diskusi Saya kira kita akan Kita tidak akan dapat apa-apa Nah saya berharap Saya berharap banyak Sebagai pelatih Usia muda Saya berharap banyak PSSI Setelah Piala Dunia ini selesai Ada satu Roadmap Yang mereka harus buat Mau mengacu ke siapa Mau melihat cara mainnya Jepang kah Yang sama-sama dengan Sama-sama dengan kita di Asia Atau dengan Iran Atau dengan Mali Tinggal pilih saja Ini yang Saya bersama teman-teman Pelatih Usia muda Berharap Setelah ini Akan ada Satu Rencana strategis Roadmap Yang diturunkan oleh PSSI Kepada ASPROP ASCAP Dan ke Ringkat yang terbawah Pelatih-pelatih yang berada di Daerah Terutama pelatih-pelatih Usia muda itu Oke Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya bola sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton